Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Hubungan Jokowi-Megawati retak hingga PDIP tarik semua kader menteri Benarkah? Sebuah video dengan thumbnail yang memperhatikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berpidato di forum dan dibalas dengan pidato Presiden Jokowi Beredar di Facebook Video itu dibagikan dengan klaim bahwa hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Dengan Jokowi-Dodo selaku Presiden Sedang tidak harmonis dan membuat PDIP menarik semua menterinya dari istana Video itu dibagikan oleh akun tersebut pada 10 Agustus 2021 Dan akun ini menambahkan narasi hubungan Jokowi-Megawati berakhir PDIP tarik semua menteri-menterinya dari istana Artikel ini dimuat video itu telah disaksikan 388 ribu kali Serta telah mendapatkan 5.400 reaksi dan lebih dari 2.400 komentar Lalu benarkah video dengan klaim hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Jokowi Tengah retak sehingga membuat PDIP menarik semua menterinya dari istana Untuk memverifikasi klaim video tadi Tim Cek Fakta mula-mula memfragmentasi video Menggunakan tool Invent Dan selanjutnya gambar-gambar hasil fragmentasi ditelusuri jejak digital Dengan menggunakan reverse image tools Google dan juga Yandek Hasilnya video yang merudasi 10 menit 9 detik itu Merupakan kumpulan sejumlah cuplikan video yang berbeda Cuplikan video yang memperlihatkan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri yang sedang berbidato Di hadapan karir PDIP merupakan video pengambilan sumpah jabatan Ketum PDIP pada tahun 2019 Video serupa juga pernah diunggak oleh redaksi detik.com pada Kamis 8 Agustus Dengan judul sah Megawati pimpin PDIP periode 2011-2024 Selanjutnya video yang menampilkan cuplikan Presiden Jokowi mengunjungi fasilitas kesehatan bersama Menteri BUMN Erick Thohir Merupakan video saat Presiden Jokowi meresmikan Rumah Sakit Modular Pertamina Tanjung Durian, Jakarta Pada 6 Agustus 2021 Video ini diunggak oleh akun resmi Sekretariat Presiden Dengan menambahkan keterangan Peresmian Rumah Sakit Modular Pertamina Tanjung Durian, Jakarta 6 Agustus 2021 Dilansir melalui Warta Ekonomi Hingga saat ini ada 35 orang yang menjabat sebagai Menteri di Kabinet Jokowi Dodo Dari jumlah tersebut 17 diantaranya merupakan kader PARPOL dan juga PDIP Menjadi penyumbang Menteri terbanyak dengan jumlah 5 orang kader Yakni Yasona Lawli sebagai Menkumham Kemudian Tririsma Harini sebagai Mensos Cahayokumolo Menpanerbe Igusti Ayu Bintang Darmawati Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Paramono Anung sekelaku Sekretaris Kabinet Jokowi menekankan komisisi Menteri Kabinet Periode 2019-2024 dari kalangan profesional 55% Dan partai politik 45% Atau 21 orang dari profesional dan 17 orang dari PARPOL Berdasarkan asli dari berita Pemberian porsi kursi Menteri terbanyak untuk PDIP merupakan jaminan Jokowi Jika terpilih dalam pemilu Presiden mengatakan bahwa jumlah Menteri dari PDIP di kabinetnya Mendatang pasti yang terbanyak Itu jaminannya saya Kata Jokowi saat memberikan sambutan di pembukaan Kongres 5 PDIP di Bali Pada 8 Agustus 2019 lalu Jaminan ini disampaikan untuk merespon Pemintaan ketum PDIP yang dalam sambutan itu belak-belakan Meminta pada Jokowi agar PDIP dapat jatah Menteri terbanyak Saya minta dengan hormat kepada Bapak Presiden PDIP harus masuk kabinet dengan jumlah Menteri terbanyak Sementara itu hubungan Presiden Jokowi dan ketum PDIP diduga mulai merenggang Kala Presiden mulai menunjuk Menko Investasi Luhut Bin Sarpancaikan Sebagai koordinator pendanganan pandemi COVID-19 Dikutip melalui redaksi Fajar Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO Deddy Kurniasya mengatakan ketum PDIP Megawati Pernah meminta Presiden Jokowi sendiri untuk memimpin langsung pendanganan pandemi Meskipun demikian Jokowi juga masih Mempercayakan jabatan ketua PDIP Pada ketum PDIP ini Dilansir melalui CNN Indonesia Presiden juga bahkan mempercayakan Megawati sebagai Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional Bersama 8 orang lainnya yaitu Jenderal TNI Purnawaran Tresu Trisno Abad Cevi Marif Sadame Agung Waspodo Andreas Anangguru Mayor Jenderal TNI Purnawaran Wisnu Bawatenaya Said Akil Serot dan juga Rikad Bagun Selain itu Jokowi bahkan diketahui masih tetap mempertahankan kader PDIP Untuk menjabat sebagai menteri Pergantian kursi mensos juga diberikan untuk kader PDIP Dikutip melalui CNBC Jokowi mengangkat wali kota Surabaya Tririsma hari ini Sebagai mensos 2020-2024 menggantikan Juliari Batubara Berdasarkan pemeriksaan fakta tadi Video yang dengan klaim bahwa Hubungan ketum PDIP Megawati dan Presiden Jokowi yang sedang tidak harmonis Membuat PDIP menarik semua menterinya dari istana adalah keliru Hingga saat ini komposisi menteri presiden masih terdapat karir dari PDIP Indonesia diprediksi menuju kondisi jebakan pandemi Elit PDIP ini salahkan Jokowi Pakar epidemiologi asal Universitas Indonesia Panduriono Menebutkan bahwa Indonesia sedang menuju alur jebakan pandemi yang semakin dalam Politikus PDIP FN disimpulkan menyalahkan Presiden Jokowi Yang tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi COVID-19 Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai undang-undang karatina itu Dimana kita seharusnya masuk ke fase lockdown Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM Mungkin di awal mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi Pada akhirnya yang terjadi kan lebih mahal ongkosnya sebenarnya PSBB itu juga seribu triliun rupiah lebih di tahun 2020 itu Ujar FND saat dihubungi pada Sabtu 31 Juli Presiden tidak patuh konstitusi Kalau dia patuh sejak awal lockdown Konsekuensinya dia belanja Sebulan 1 juta rupiah Kali 7 Akhirnya pun masih 70 triliun Kali 10 bulan jadi 700 triliun Masih dibawah membanjarnya uang yang tidak jelas kemana larinya Masih jauh lebih efektif itu daripada vaksin FND membeberkan sudah banyak negara lain yang sukses mengatasi pandemi COVID-19 dengan cara lockdown Dia mengatakan virus corona itu bisa dijegah penularannya dengan cara semua orang tetap berada di rumah Hanya saja kata FND alih-alih memilih lockdown Indonesia justru menerapkan PPKM FND menyatakan hasil dari PSBB sampai PPKM hanya 0 dan cenderung minus PPKM ini dasarnya apa? Rujukannya apa? Arhan Presiden mana boleh? Akhirnya panik gak karuan uang hilang habis seribu triliun rupiah Eric Tahir juga belanja, menkes belanja Dengan hasil 0, minus malah Ini heart immunity karena iman aja Tukas FND Lebih lanjut FND juga menyayangkan pemerintah yang kebanyakan melakukan Zoom meeting Membahas penanganan pandemi COVID-19 yang dia anggap tidak penting bagi rakyat Menurutnya implementasi ke lapangan jauh lebih penting Makanya saya bilang ngapain kalian pejabat diskusi Zoom gitu-gitu Gak penting ditonton rakyat Sama sekali tidak penting Rakyat tidak perlu ditampilin itu Outcome-nya gak ada Isoman juga mereka ngurus diri sendiri Marah bantuan pemerintah Isoman itu artinya anda sudah kalah Selain itu FND juga ingin uang rakyat dikelola secara baik Bukan untuk membiayai pejabat yang ingin melakukan seremonial vaksinasi FND menilai vaksinasi bisa terus berjalan tanpa perlu adanya pejabat yang datang melakukan seremonial Kita dipertontonkan dengan pejabat ini berkunjung kesini Mau vaksin aja seremonial Buat apa? Masa vaksin buat rakyat aja ada seremonial Buat apa sih? Suntikan aja langsung kayak di Singapura Uang-uang rakyat kok Bukan uang yang mau nyumbang 2 triliun itu bukan Imbu Effendi Sebelumnya pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Panduryono mengatakan Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi yang semakin dalam Dia menilai saat ini RI belum memiliki penanganan pandemi yang terencana dan juga target yang jelas Pendapat itu ia sampaikan Panduryono melalui cuitan di akun twitternya Dalam cuitan itu dia menyebut mention akun twitter Jokowi Pak Jokowi Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi yang semakin dalam Dan semakin sulit Bisa keluar dengan lebih cepat Respon kendali tidak bisa dengan tambah sulam seperti sekarang Pilihannya pun hanya satu Kendalikan pandemi dengan 3M Tes, lacak, isolasi dan vaksinasi Tulis Pandu di twitter seperti dilihat pada hari Sabtu 31 Juli Saat dihubungi Pandu menjelaskan lebih lanjut alasan menyebut RI Sedang menuju jebakan pandemi itu Dia menyebut saat ini RI belum berhasil mengendalikan pandemi Karena kan sampai sekarang kita belum berhasil mengendalikan pandemi Gak beres-beres Gak ada tanda-tanda bahwa kita akan berhasil pakai cara apapun Artinya kita bisa lama sekali baru bisa menyelesaikan pandemi Jadi Pak Jokowi sudah berakhir masa jabatannya mungkin juga belum selesai Kata Pandu saat dihubungi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax